Intro Warga Jalan Batubara Lingkungan 7, Keluran Seirengas 2, Kecamatan Medan, area Kota Medan dibuat heboh dengan penemuan mayat. Hendrik, penjaga parkir di sekitar Jalan Batubara terkejut melihat temannya Anto yang dengan posisi duduk bersandar dan mulut mengangak di kursi samping portal ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Kepala Lingkungan 7, Muhammad Rusli begitu mengetahui kejadian langsung menghubungi Polsek Medan, area Kandit Intel Polsek Medan, area Ibtu S. Biring bersama anggota Polsek Medan, area yang datang ke lokasi langsung mengamankan TKP. Ketika Muhammad ditanyai keterangannya, dirinya mengatakan bahwa penjaga portal tersebut biasa dipanggil Anto dengan umur sekitar 60 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai penari becak dayung dan malam harinya menjaga portal. Kapolsek Medan, area Kompol Kristian Sianturi melalui Kandit Intel Ibtu S. Biring mengatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Namun belum diketahui secara pasti alamat korban. Jenasa Anto selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayang Karamedan guna mengetahui secara pasti penyebab kematiannya sambil menunggu keluarga datang untuk mengambil jenasa korban. Dari Sumatera Utara, Zak Ahmad Teribrata TV, Salam Teribrata!